Hai Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel tutorial jam BN untuk video kali ini saya akan review singkat serta membahas tentang cara mengatur jam tangan led merek house purpose model terbaru nah tombolnya dua teman-teman seperti ini tampilan jamnya teman-teman nah ini tombolnya yang atasnya teman-teman nah ini buat kehidupannya nah ini buat pengaturannya nah apa ajakah kelebihan jamnya dan bagaimana cara pengaturan jamnya nah mari tonton video saya berikut ini sampai selesai bagaimana tidak pakai lama kita lanjut ini ada barang baru lagi teman-teman jam tangan led merek house purpose tombol dua model terbaru seperti ini tampilan jamnya teman-teman nah ini jam ini menit cek sekali lagi ini bulan ini tanggal cek sekali lagi ini detik Hai ini teman-teman fiturnya juga lengkapnya teman-teman ada jam menit tanggal bulan tahun dan 24 jam ada teman-teman maksud 24 jam di sini temannya misalnya jam 9 makan malam jadi jam 21 itulah 24 jamnya temannya dan itu juga kelebihan jamnya ini tombol bawahnya fungsinya buat minat-minat angka kalau kita lagi ngatur jamnya teman-teman nah ini ini tampilan belakangnya teman-teman nah ini kalau misalnya habis baterai bisa dibuka atau bisa diganti baterainya teman-teman ada juga jam tangan model-model sekarang teman-teman yang baterai buang kalau ini bisa diganti teman-teman ini temannya bautnya ada empat soal tadinya sangat lentur teman-teman pokoknya ini namun deh kalau dipakai ada segi harga pun sangat murah cuman 25.000 teman-teman insya Allah terjangkau adri segi warna ada beberapa warna ini teman-teman ini cocok banget buat anak muda teman-teman ya cewek ataupun cowok abiklah sekarang kita lanjut ke cara pengaturan jamnya lagi nah terdekati teman-teman ya biar lebih jelas nah begini cara pengaturan jamnya apa pertama kita hidupin dulu jamnya teman-teman pencet tombol atas nah udah begini pencet tombol bawah teman-teman nah udah kiri-kiri di jamnya teman-teman seperti ini pencet tombol atas nih buat nambah angka sekarang jam 11 nah udah dapatkan 11 pencet lagi tombol bawah nah udah kiri-kiri di titik maniknya seperti ini pencet tombol atas buat nambah angka sekarang jam 11.00 pencet dia terus sampai dapat angka 00 nah udah dapatkan 00 pencet lagi tombol bawah teman-teman kita ngatur bulan lagi ini bulan udah udah kiri-kiri begini di bulannya pencet tombol atas buat nambah angka sekarang bulan 7 nah udah dapat bulan 7 pencet lagi tombol bawah tangga tanggal lagi nada udah kiri-kiri di tanggal pencet tombol atas buat nambah angka sekarang tanggal 7 juga udah dapat tanggal 7 pencet lagi tombol bawah kita nggak tuh tahun lagi teman nah udah kiri-kiri di tahun seperti ini pencet tombol atas sekarang tanggal tahun 2023 pencet terus sampai dapat angka 23 kenal dapatkan 23 pencet lagi tombol bawah kita ngatur 24 jam yang mana udah kedi-kedi begini pencet tombol atas ini 24 jam dan namanya udah dapat angka 24 jam sekarang kita kembali ke jam pencet tombol bawah nah jadi sekarang udah selesai jam satu teman nah ini jam 11.00 oke nah baiklah mudah-mudah bermanfaat begitu teman sekian dulu dari saya sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum